Still watching Entertainment News, setelah sukses membuka bisnis di bidang fashion dan memiliki 13 cabang di Indonesia ternyata tidak membuat Zazkia Sungkar puas dengan hal tersebut. Iya dan Zazkia Sungkar justru ingin membuka cabang bisnisnya tersebut ke luar negeri Logotipal. Zazkia Sungkar merupakan artis yang tidak hanya sukses di bidang entertainment saja, namun juga sukses dalam dunia bisnis. Berkat kesuksesannya dalam menjalani bisnis, kini ia telah memiliki 13 cabang di seluruh Indonesia. Bahkan dalam waktu dekat, ia juga berencana membuka cabang yang lebih luas lagi, yaitu ke luar negeri. Mungkin sudah cukup bersyukur sampai tahun ini, mungkin lebih nanti, Alhamdulillah kan kalau dari butik Zazkia Sungkar sendiri, kemarin sudah terakhir buka di Lombok, itu sudah cabang yang ke-13 di Indonesia, mudah-mudahan mulai bisa. Insya Allah dalam waktu dekat pengen nyebrang ke Malaysia, sekarang ini kan baru ada reseller aja di sana gitu, sama di Brunei. Jadi nextnya pengennya buka store, memang store pribadi aku di sana gitu, pengennya gitu, mudah-mudahan. Kalau kota, ada 10 kota, apa namanya, ada 13, karena di Jakarta aja kan ada 2, di Bandung juga ada, terus di Palangkaraya, terus di Samarinda, ada juga di Palembang, Banjarmasin. Insya Allah pengennya sih semua, kemarin baru buka di Lombok, insya Allah pengennya semua kota di Indonesia ada. Membuka cabang di beberapa kota, ternyata juga mendapatkan respon yang berbeda dari para peminat fashion hijabnya, di mana para pecinta hijab memiliki ciri khas tersendiri dalam pemilihan fashion hijab. Potensinya bagus ya, sampai hari ini di Makassar, Alhamdulillah. Terus ini yang baru buka di Lombok juga, Alhamdulillah responnya luar biasa. Aku ada punya 3 lain gitu, ada yang memang untuk daily wear-nya, dari mulai range harga yang memang murah gitu, sampai, apa namanya, sampai yang memang mahalnya, yang mungkin untuk yang lebih formil gitu, itu juga ada. Jadi masing-masing kota itu punya favorit item yang beda-beda gitu, kayak misalnya, mungkin kalau misalnya di Talimantan, sukanya lebih pakai yang dress-dress gitu, jadi mungkin lebih mesiasati aja sih pengirimannya yang ke sana, yang lebih glamar, lebih elegan. Kakak kandung syiran sungkar ini memang mantap merintis bisnis butik baju muslim, yang merupakan salah satu dari hobinya. Lalu, benarkah ia sempat mengalami stres saat merintis bisnisnya tersebut? Walaupun pusing gitu, tapi aku memang ya suka ngerjain ya gitu, fun, ngerjain apa namanya, fashion bisnis ini gitu, jadi memang biarpun capek, tapi ya seneng-seneng aja. Ya, ini bagian dari hobi aku, jadi pada saat aku ngelakuin pekerjaan ini, karena based on hobi aku gitu, jadi beda banget rasanya, biarpun capek, tapi emang happy gitu. Paling ya dukanya, dukanya bukan duka sih, sebenarnya lebih kayak mungkin banyak stresnya gitu. Untuk di entertain tetap jalan, tapi untuk bisnis aku yang lainnya juga tetap jalan, karena memang dua-duanya sama-sama aku happy di situ. Jadi memang aku kalau kerja gak mau yang pusing-pusing, maksudnya gak mau yang aku gak suka terus aku paksain gitu. Untuk good people yang akan memulai berbisnis di bidang fashion, usaha Zaskia Sungkar ini mungkin bisa dijadikan sebagai referensi dalam membuka usaha ya.